Hai tapi pun bertemu lagi dengan saya Irwan SP channel kali ini kita berbincang-bincang dengan Bapak Mokhulis Basri anggota DPR RI dari Lampung satu Dewan Lampung Barat ini kan sebagai penghasil kopi terbesar selampung ya kan dari kata Satu Sumatera kita termasuk yang terbesar Indonesia nomor satu tapi melihat perkembangannya kaum-kaum muda milenial ini mungkin semangat untuk berkebun kopinya itu bagaimana cara membangkitkan mereka bahwa kebun kopi ini mempunyai peluang mempunyai apa masa depan ya ya masyarakat Lampung Barat ini kan 80% kalau beberapa tahun yang lalu anaknya petani kopi ini anaknya petani ini beralih pikiran ya beralih cita-cita pengen menjadi pegawai negeri guru sudah itu sekarang sudah meningkat sedikit menjadi bidan menjadi perawat ya Oh no dan mereka semuanya bisa sekolah bisa kuliah ya dari inilah ya artinya karena lowongan pekerjaan untuk menjadi pegawai negeri itu juga sangat terbatas sekarang pada adik-adik kepada teman-teman milenial saya kira ya kita harus berani back to basic ya kembali mengikuti jejak orang tua kita tetapi jangan menjadi petani tradisional seperti yang sudah dilakukan oleh nenek moyang orang tua kita nah sekarang ini contoh seperti ini apa yang dilakukan oleh Pak Haji Badri ya Nah saya kira bukan punya Pak Haji Badri sendiri ada beberapa tempat juga yang bisa kita lakukan untuk artinya mencontoh mengambil ilmu-ilmu daripada teman-teman kita petani yang sudah modern yang sudah maju yang sudah memperlakukan artinya sesuai dengan apa namanya teori dan lebihnya lagi ya dari pengalaman ya apa yang sudah mereka lakukan jadi saya mengajak kepada adik-adik semuanya mari kita kembali ke kebun ya kita urus kembali kebun peninggalan orang-orang tua kita kakek-kakek kita tapi kata saya tadi sudah kita berpikirnya sudah mulai apa namanya berpikir milenial ya bahwa sekarang ini sudah canggih jadi jangan berpikir bahwa kebun itu tidak bisa mengangkat derajat saya yakin kebun ini akan bisa mengangkat derajat ya pendapatan masyarakat Lampung Bayat saya yakin akan lebih sejahtera karena kita bisa membandingkan juga penghasilan dengan perkebunan ini apa penghasilan-perkebunan yang lainnya dibanding dengan sawit dibanding dengan karet saya kira kalau diperlakukan seperti apa yang diperlakukan oleh Pak Badri oleh Pak Irwan dan oleh apa namanya teman-teman yang lain oleh Pak Ketua KTNA saya yakin petani masyarakat Lampung Bayatnya akan lebih jaya lebih besar pendapatan dan akan lebih sejahtera saya kira itu Pak Irwan ya jadi saya kira teman-teman semuanya yang muda-muda petani muda belajarlah banyak tempat belajar belakang tempatnya Pak Haji Badri ketua KTNA tempatnya Pak Irwan ada lagi yang lain silahkan bandingkan yang jelas kita berpikir bahwa inilah yang bisa mengangkat ya pendapatan kita tempat oh iya itu Pak salah satunya kendala disini kan kalau untuk bantuan dari dinas itu kan kalau untuk bantuan bibit itu kan yang harus bersertifikat sementara bibit yang bersertifikat nasional itu belum tentu dia adaptif dengan kondisi di Lampung Barat jadi banyak juga itu pertanyaan yang saya tekan Mas saya sama saya tekan sama Pak Dirjen waktu diskusi kopi nasional masuk juga semangat provinsi jangan lagi dibagikan dipaksakan program itu kalaupun masih ada program bantuan untuk petani penggantian apa namanya penanaman kembali harus benih atau induk dari yang setempat yang sudah tanahnya itu ya 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 betul-betul kita harus paksakan ketua KTNA bahwa ada sertifikat di Lampung Barat kalau buat sertifikatnya juga paksikal legalnya Pak Dewan terlalu begini ada cerita ini beliau adalah pernah belajar apa namanya sama-sama di Kwasli Jeber kamu bagi ya saya ceritakan kopi Lampung itu sama Bile Susyanto ya yang punya lidah sertifikat internasional kopi Lampung itu jeleknya pernah di Jepang di kembalikan satu bawa herbicida yang kedua bau tanah yang ketiga bau PBKU bolong bahkan bau oli saya sempat ngomong begini itu waktu itu saya bantah itu saya yakin benar apa adanya ceritanya orang Eropah itu itu kasus kopi tahun 98 98 94 kopi mahal kopi mahal jadi orang itu sebagaimana supaya cepat itu disempat sama Gramaxon ya karena maksudnya itu disempat sore langsung hitam semua plastik langsung hitam semua besok perusahaan ekolabeling perusahaan lingkungan tapi sekarang gak bisa lagi mereka serang itu karena pemerintah sudah memberikan izin termasuk yang di hutan konservasi sudah boleh kerjasama sekarang hanya HKM yang hutan lindung saja di tanah hutan konservasi juga sudah bisa seperti konservasi apa namanya HKM juga itulah yang namanya hutan diserahkan Jokowi kemarin itu perhutanan sosial itu cuman perhutanan sosial itu sama dengan HKM hanya dia ada perbaikan sedikit dan perhutanan sosial itu sekarang sudah diterbitkan berdasarkan undang-undang termasuk Taman Nasional Pak Taman Nasional bisa sekarang kita buat kerjasama iya kan ini Lampung Barat lagi ngaju iya 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 menurut dana sosial yang ada di Taman Nasional iya iya kalau gak salah diajukan di bukti oh iya diajukan itu seberapa puluh hetar saya bilang itu kemarin kok kecil banget kamu orang ngajukan konservasi ini di Lampung Barat ini kan 300 ribu hetar jadi ini pesan moral saya sebagai kajian kita tetap action di dunia luar khususnya promosi besar-besaran tentang kopi di Lampung Barat tetapi kita juga harus punya perhitungan sebagaimana kemarin yang terjadi tangga sebelah belajarnya ke Lampung Barat mereka secara hitungan belum layak untuk dinominasikan sebagai juara akan tetapi dengan mencuri setar dari Lampung Barat karena kita terlena terbuka mereka sama Pak Gubernur ya maaf ya kemarin dari tangga mus yang dikasih penargaan sebenarnya kita bukan masalah itunya kita harus punya perhitungan sehingga kayak K.I. Badri ini pesan moral kami selaku Ketua KTNA Lampung Barat kita harus punya agenda surat keluar, surat masuk, tamu keluar, tamu masuk dari mana tujuan apa jangan sampai kita punya klon bagus-bagus ini kita terbuka sehingga kita kecil dan setah bagaimanapun jika manusia akan mencari yang terbaik kita kan permasalahan kopi di Lampung Barat ini produktivitas jadi masih banyak kopi di Lampung Barat ini produksi per hektare itu di bawah 1 ton kira-kira bagaimana untuk peningkatan produktivitas kita yang saya bicara dari sebagai ketua di kopi ini ya, Dewan Kopi ya kan memang di bentuknya Dewan Kopi itu di bentuknya itu kan di berasal pendek undang ya, semua kebonitas produktivitas itu harus ada apa namanya Dewannya Dewan Jagung, Dewan Singkong, Dewan Kopi tapi ini belum bisa maksimal karena saya lihat anggarannya pun tidak ada di anggarkan ya, ya untuk Dewan-Dewan tadi jadi pembetulan itu masih saya lihat ya, antara apa namanya ya ada dan tidak ada jadi Dewan Kopi itu belum bisa bekerja maksimal nah, untuk meningkatkan produksi tadi salah satu tujuan bentuknya itu tadi untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kualitas dan meningkatkan harga ya kan, tiga ini sebenarnya nah, untuk meningkatkan produksi ini ya, kita tidak bisa juga bertumpu kepada pemerintah ya nah, pemerintah sebenarnya sudah ada tadi membantu kebon-kebon yang sebuah siapa yang mau ganti bibit baru kan ada tapi mereka terlalu memaksakan program itu harus berasal dari mereka yang sudah bersertifikat petani diambil-ambil lagi sama petani ya, ya, ya tapi saya menyaksikan sendiri tidak ditanam oleh petani betul, betul di tumpuk-tumpuk aja mereka di halaman gubuk mereka adaman rumah mereka ini bukan cerita loh saya tahu benar itu ada barang kopinya sekarang juga ada putunya nah, sudah itu yang keduanya yang bawa ya perkebunan kopi deporitas kan oleh pemerintah juga untuk subsidi pupuknya naik tinggi tinggi ya, kan jangan yang non subsidi ingat, ini petani semua ini nggak ada petani perusahaan perkebunan besar di Lampung Barat ini semua petani ini sebenarnya harusnya gerakan daripada KTA gerakan daripada Gapokta memperjuangkan bahwa kopi di Lampung Barat itu bukan kopinya perusahaan bukan kopinya negara bukan punya PTP rakyat semua dan berhak rakyat itu mendapatkan subsidi itu siap ya itu jadi berhak mendapatkan perkebunan kalau perkebunan luas perkebunannya perusahaan-perusahaan besar ya wajah mereka nggak dapat ini subsidi tapi kalau kita ini wajib kita pakai subsidi kita pakai kopi itu oke terima kasih Pak Dewan Kopi dan sekaligus anggota DPR RI perwakilan dari Lampung Bapak Mukhlis Dapil 1 Pak Mukhlis Basri dari Partai PDI Perjuangan Merdeka Merdeka Kopi Robusta Kopi Robusta